Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwat al-iman dimanapun anda berada. Semoga dan semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Amin, amin ya mujibasailin. Bapak Ibu, para ikhwat, melalui video singkat ini Insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Youtube ataupun dari subscriber kami Bapak Ibu yang mana pertanyaannya ini menurut saya luar biasa. Sangat bagus, bahkan ini jauh terlintas di pikiran saya untuk membuat konten ini Bapak Ibu. Yang mana pertanyaannya ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan berat dengan rangkaian ibadah tawaf Bapak Ibu. Mungkin walaupun ada di video kami sebelumnya menjelaskan atau menerangkan mengenai seputar tawaf, bacaan tawaf, dan lain sebagainya. Cuman saya belum menjelaskan mengenai hal ini Bapak Ibu. Yang mana pertanyaannya ini kurang lebih demikian. Pak Ustadz mohon penjelasannya, ketika saya melakukan ibadah tawaf tujuh kali putaran ternyata ada beberapa jemaah itu yang pegang HP, kemudian selfie, dan lain sebagainya. Apakah itu membatalkan ikhram umroh? Ketika melakukan ibadah tawaf, kok ternyata ada di antara rombongan kami itu Ustadz. Belum selesai tujuh kali putaran, ternyata sudah ada yang mencium Hajar Aswad. Di sini ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Ini kayaknya belum terfikir membuat konten ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Biar enggak lama-lama lagi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu tadi, yaitu yang terkait dengan ketika melakukan ibadah tawaf tujuh kali putaran pada saat umroh, memegang HP, apakah itu membatalkan rangkaian ibadah umroh? Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya akan sedikit cerita. Mungkin kasus saya ini hampir mirip dengan pertanyaan yang ini Bapak Ibu. Bahwa pada tahun 2018, ini kejadiannya tahun 2018, ya hampir menjelang pandemi pada saat itu, saya bawa jemaah sekitar kurang lebih 43 jemaah. Nah, kejadiannya ini gini nih. Jadi pada saat tawaf Bapak Ibu, saya kan ada di depan nih. Ada di depan, kemudian ada sekitar kurang lebih 6 jemaah yang masih gadis-gadis ini sama orang tuanya disuruh ke depan saya supaya enggak ketinggalan seperti itu. Nah, di situ Bapak Ibu, anak gadis-gadis ini memang pegang HP semua mungkin karena sama temen-temennya di Indonesia lagi on, lagi online dan lain sebagainya. Yang jelas pada saat itu pemegang HP, kemudian selfie Bapak Ibu. Dan kebetulan saya lagi membaca buku panduan ini kayaknya berisik banget gara-gara anak-anak ini gitu kan. Ini saya lagi tawaf ya. Ini saya lagi tawaf. Alhamdulillah sebentar lagi selesai gitu kan. Nah, dan yang paling parahnya Bapak Ibu sekalian, saya waktu membimbing ya kan, waktu baca Allahumma inna nas'aluka. Ini saya diajak selfie. Ini yang paling parah di sini ya. Ustaz, ayo selfie, ayo. Jadi, ya Allah. Ini ketika saya sudah melakukan ibadah tawaf Bapak Ibu sekalian, saya kasih arahan ya kan. Nah, jawaban dari saya Bapak Ibu, ketika melakukan ibadah tawaf, jangan pernah melakukan hal ini. Apa sebab? Karena hal ini paling tidak sudah merusak rangkaian ibadah tawafnya. Sudah merusak nilai-nilai ibadahnya Bapak Ibu. Coba bayangkan, Bapak Ibu ketika melakukan tawaf sambil selfie, otomatis Bapak Ibu nggak bakalan fokus dengan bacaan itu. Artinya Bapak Ibu nggak bakalan fokus dengan ibadahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin ketika saat melakukan ibadah tawaf, Bapak Ibu selfie, kanan, kiri, otomatis bahu yang sebelah kiri ini akan terlepas gitu kan. Akan terlepas mungkin ngadep ke kanan atau apa gitu kan. Padahal syarat sahnya ketika melakukan ibadah tawaf, ini harus lurus menghadap ke kekabah. Jadi bahu sebelah kiri ini jangan sampai geser gitu kan. Ibaratnya jangan sampai ngadep ke kanan atau ke kiri. Itu tidak sah hukumnya. Jadi perlu saya tegaskan sekali lagi ini mungkin sangat bermanfaat video ini ketika nanti para calon jemaah umroh, para calon jemaah haji melakukan rangkaian tawaf seharusnya jauhi perkara atau hal-hal yang seperti ini. Karena ini akan merusak nilai ibadah Bapak Ibu. Dan ada lagi Bapak Ibu sekalian di depan saya. Saya tahu persis ya. Jadi di depan saya ini pegang HP sudah update status. Alhamdulillah tawaf saya sudah selesai. Padahal masih sisa dua kali putaran Bapak Ibu. Ini yang paling parahnya di sini. Jadi jangan pernah melakukan hal ini. Nah itu jawaban yang pertama Bapak Ibu. Nah jawaban yang kedua Bapak Ibu sekalian terkait dengan mencium hajar aswad. Ketika melakukan rangkaian ibadah tawaf tujuh kali putaran, artinya ketika melakukan rukun umroh, kalau tawafnya belum selesai, belum genap tujuh kali putaran, itu tawafnya batal Bapak Ibu. Mohon jangan, jangan pernah dilakukan hal ini. Dalilnya apa Pak Ustadz? Yang pertama, Bapak Ibu itu sudah beda niat. Karena kalau melakukan ibadah tawaf, itu niatnya tawaf aja. Tawaf umroh tujuh kali putaran. Kalau Bapak Ibu diselang-selingi dengan melakukan mencium hajar aswad. Bukan niat melakukan ibadah tawaf, tapi niat mencium hajar aswad. Itu alasan yang pertama, kenapa batal. Dan yang kedua, Bapak Ibu ini kan harus jajar nih. Harus lurus terus dengan Kaabah ketika melakukan ibadah tawaf. Artinya posisi Kaabah harus berada di sebelah kiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mencium hajar aswad, ya kan otomatis kan sudah menghadap Kaabah. Artinya ini sudah lepas, itu sudah batal Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi jangan pernah lakukan hal ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sekalian ketika melakukan ibadah tawaf tujuh kali putaran, masih empat kali putaran ternyata, wah ini hajar aswad sudah agak renggang nih, agak kosong. Gimana kalau saya mencium hajar aswad? Jangan pernah lakukan hal itu, karena itu membatalkan tawafnya Bapak Ibu. Lalu kapan Pak Ustadz saya bisa mencium hajar aswad itu? Kapan gitu kan? Waktunya itu kapan? Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu itu otomatis ada yang namanya free program. Jadi otomatis Bapak Ibu kan nggak selalu terikat dengan program-program travel ya kan? Ada jeda waktu misalkan ada dua hari free gitu kan? Nah, ada dua hari kosong gitu kan? Nah, waktu kosong itu waktu Bapak Ibu sekalian nggak ada acara ya kan? Bapak Ibu bisa masuk ke sana. Paling tidak melakukan tawaf sunnah dulu tujuh kali putaran, nanti siasati. Ini mungkin sudah saya berikan tata caranya mencium hajar aswad di video kami sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu dicampur aduk dengan rangkaian ibadah umroh. Karena itu membatalkan, membatalkan tawaf Bapak Ibu sekalian. Dan usahakan kalau mencium hajar aswad Bapak Ibu siasati itu biasanya habis sholat subuh seperti itu. Jadi habis sholat subuh Bapak Ibu sekalian yang lain pada pulang ke hotel, sarapan pagi itu kan nggak longgar. Jadi Bapak Ibu masuk ke sana. Insya Allah lumayan longgar lah. Walaupun nggak terlalu longgar. Karena dalam sejarah ini nggak pernah hajar aswad itu sepi Bapak Ibu. Dalam sejarah ya. Artinya selalu padat dengan para perziarah. Baik itu jemaah umroh ataupun jemaah haji ya. Apalagi kalau di musim haji wah sangat sulit Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian jawaban dari saya. Jangan pernah lakukan dua hal ini. Yang pertama ketika melakukan tawaf rukun umroh. Jangan diselang-selengi dengan melakukan selfie. Karena itu akan merusak nilai ibadah Bapak Ibu. Nah yang kedua ketika melakukan rangkaian tawaf rukun umroh. Jangan pernah sekali-kali diselang-selengi dengan mencum hajar aswad. Hal ini merusak nilai ibadah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau selfie ya paling tidak diselesaikan dulu rangkaian tawafnya. Tujuh kali putaran. Dan mungkin ada hari-hari kosong ya kan. Free program. Masuk ke dalam masjid bisa foto-foto selfie ya kan. Bisa peluk Ka'bah. Mau gendong Ka'bah silahkan yang penting dikasih ya oleh Raja Arab gitu. Cuman ini sedikit gambaran dari saya Bapak Ibu. Jangan pernah melakukan hal ini. Supaya nanti nilai ibadahnya Bapak Ibu tidak rusak. Fokus dengan amalan yang sudah diberi tuntunan dalam manasih. Ini saja mungkin jawaban dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdina surat al-mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.